Intro Masuk bursa kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Teringgalek berdepil keadaan 2024 Ketua Impunan Pelusaha Muda Indonesia atau HIPNI Kabupaten Teringgalek mulai sepil kesiapan Musik kabar tersebut semakin sonter terdengar namun ia bersangkutan mengaku masih melihat perkembangan dinamika politik ke depan Ketua Badan Pengurus Cabang atau BPJ HIPNI Kabupaten Teringgalek didit sasofo mengatakan Terkait mencuatnya rumor dirinya masuk dalam bursa kandidat calon bupati tahun 2024 Ia menegaskan hingga saat ini belum menentukan sikap Terkait apakah dirinya dipandang pantas atau tidak masuk dalam bursa pilih rada ini Ia juga memilih membalikannya pada pihak-pihak yang menilai Musik Lebih lanjut didit sansongko juga menjelaskan jika selama ini komunikasi sebagai ketua HIPNI maupun secara pribadi dengan bupati petahana baik-baik saja Namun komunikasi yang terjalin belum menyangkut kandidat pilkade 2024 Subantara itu terkait rumor masuknya nama dirinya pada bursa kandidat pilkade 2024 Didit menyampaikan jika dirinya masih bingung harus berbuat apa Bahkan jika ada tawaran untuk memilih menjadi calon bupati atau calon wakil bupati Ia juga belum berani menentukan sikap terkait hal ini Waduh kalau masalah itu sejauh ini saya juga belum menentukan sikap Itu kalau memang ada rumor seperti itu kita dipandang pantas atau seperti apa Kurang tahu sih nanti kita menalikan aja kepada teman-teman itu Saya ini belum kalau masalah itu kita kalau sama Papuasi karena temen baik ya Cuman biasa-biasa tidak ada intern masalah Ada opsi bupati ataupun wakil bupati milih apa Kan saya belum menentukan sikap Jadi saya kurangkan dalam belum tahun Kita lihat aja lah Bina muka mulut yang ada Karena saya juga belum menentukan sikap lagi Tapi kalau background yang pas untuk mengimpin penggalek di 2024 dan 2027 Sebelah apa dari mana? Kalau background sih petahana mas bupati pertama ya masih tidak bisa Tapi kalau kita sih sebagai pemuda-pemuda dan juga pengusaha Ya harus ada yang dari pengusaha yang bisa memikirkan kita-kita semua Berarti nanti kalau dari Hibmi dikandeng dari untuk menjadi cawapuk gimana? Maksudnya ini saya tidak bisa menjawab Saya tidak bisa menjawab-jawab karena itu Didit juga menampaikan untuk sosok pemimpin ideal pada pilkada 2024 masih sama Didit menilai jika sosok bupati terenggalai saat ini masih cukup bagus dan layak Tapi sebagai pemuda-pemuda perusahaan itu inginkan ada yang sosok dari perusahaan yang bisa memikirkan kemajuan para perusahaan muda ke depannya Di sisi lain Didit menegaskan jika untuk menentukan sikap pada pilkada 2024 pihaknya masih akan menunggu perkembangan peta politik terkini Bahkan terkait kesiapannya jika dipindang menjadi bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati Ia juga belum bisa menjawabnya saat ini Didit menegaskan politik klin ini akan menjadi penentu langkah politiknya ke depan Sub indo by broth3rmax